Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Perkenalkan nama saya Muhammad Buat Dosen pengantar multimedia Universitas Raharja Pribadi Raharja dimanapun kalian berada Pada pertemuan satu ini Kita akan membahas tentang Konsep dasar multimedia Unsur-unsur multimedia Dan penggunaan multimedia dalam Hidupan sehari-hari Sebelum membahas itu semua Saya akan jelaskan dulu tujuan perkuliahan Mata kuliah pengantar multimedia Secara keilmuan Mahasiswa memiliki kemampuan secara teoritis Tentang multimedia dalam penggunaan komputer Untuk menyelesaikan tugas-tugas Sesuai bidang yang dikerjakan Di dunia kerja maupun penerapan di masyarakat Menguasai tentang interaktif media Sejarah multimedia Aplikasi mobile Animasi Produksi perfilman Presenter, kamera, jurnalistik Antarmuka pemakai dan TV interaktif Kemudian secara praktis Mahasiswa dapat menggunakan elemen-elemen multimedia Dapat menggunakan secara efektif Sesuai bidang kebutuhannya Nah baik Saya jelaskan untuk yang pertama Apa itu multimedia? Mungkin kalian sering mendengar kata multimedia Nah kira-kira Apa yang ada dalam benak pikiran kalian ketika mendengar kata multimedia? Apakah canggih? Apakah kekinian? Lalu apa sebenarnya multimedia itu? Nah secara umum Multimedia berasal dari Dua kata dalam bahasa latin Yaitu Multi Yang berarti banyak Atau bermacam-macam Dan medium Sesuatu yang dipakai Untuk menyampaikan atau Membawa sesuatu Secara terminologi Multimedia diartikan Sebagai penggunaan berbagai Media yang berbeda Untuk menyampaikan informasi Dalam bentuk teks Grafis Animasi Audio Video Atau gabungan dari Komponen-komponen tersebut Kemudian Tadi sudah disinggung bahwasannya Ada beberapa unsur-unsur Atau komponen Multimedia Nah pada dasarnya Multimedia ini Mencakup penggabungan Beberapa komponen tersebut Yang pertama adalah Animasi Nah Animasi dapat diterjemahkan Sebagai Kumpulan gambar Yang ditampilkan secara bergantian Dan berurutan Sehingga Terlihat bergerak dan hidup Kemudian yang kedua Yaitu Audio Nah audio ini identik Dengan semua hal yang dapat didengar Suara Dan lain sebagainya Nah dalam sajian Multimedia Suara Biasanya berbentuk Musik Kemudian Suara manusia Dan efek-efek Suara yang lainnya Nah kemudian Komponen yang lain adalah Gambar Nah gambar juga Merupakan unsur penting Dalam multimedia Karena dapat Meringkas Dan menyajikan data Kompleks Dan menyampaikan Banyak data Nah berdasarkan jenisnya Nah gambar ini sangat banyak ya Salah satunya adalah Contoh Foto Vektor Bitmap Dan lain sebagainya Nah kemudian Unsur yang keempat Yaitu Text Mungkin text ini adalah Salah satu unsur dasar Dalam Komponen multimedia Nah secara Mendasar Text ini Lebih mengacu pada Kata Kalimat Dan segala sesuatu Yang tertulis Atau ditayangkan Dan untuk Komponen yang terakhir Ini mungkin Komponen yang paling penting Dalam Multimedia Yaitu Video Nah video ini Identik dengan Satu frame Gambar Yang saling berurutan Sehingga Menimbulkan efek gerak Yang Dapat Didengar Dan dapat Dilihat Kemudian Penggunaan Multimedia Dalam Kehidupan Sahagam Nah Multimedia ini Juga Merupakan Salah satu Bentuk Lifestyle Jadi Zaman sekarang itu Sepertinya Multimedia Sudah menjadi Satu kebutuhan Untuk masyarakat Sekarang Nah Ada Beberapa Penggunaan Multimedia Dalam kehidupan Sehari-hari Yang bisa kita Lihat Contohnya Dalam Industri kreatif Multimedia Ini digunakan Untuk Memenuhi Berbagai keperluan Di industri kreatif ini Mulai dari Seni rupa Hiburan Jurnalisme Kemudian Medianya Dalam industri kreatif Dan lain sebagainya Kemudian Dalam iklan Multimedia Juga digunakan Untuk Menarik Perhatian penonton Terhadap Tampilan Sebuah iklan Dengan Menggunakan Multimedia Presentasi Sebuah iklan Akan tampak Lebih menarik Sekaligus Dapat menjual Ide kreatif Dari perusahaan Jasa kreatif Kemudian Di bidang Hiburan Nah Multimedia Dapat Digunakan Dan banyak digunakan Di industri hiburan Terutama Untuk mengembangkan Efek khusus Dalam film Dan animasi Beberapa Video game Juga Menggunakan Fitur multimedia Dengan Suatu bagian Atau program Multimedia Sebuah komputer Pun Itu dapat berubah Menjadi Seperangkat Televisi Dan memungkinkan Untuk menyaksikan Suatu film Yang dapat Diputar Berolong-olong Kemudian Di bidang Pendidikan Nah Di bidang Pendidikan Salah satu Aspek Yang tidak Bisa lepas Juga dari Multimedia Nah Pendidikan ini Juga sangat Membutuhkan Peran multimedia Dalam hal Pendidikan Multimedia Dapat menjadi Alternatif Sebagai pelatihan Dalam sistem E-learning Ataupun Mencari informasi Yang dibutuhkan Kemudian Dalam kegiatan Belajar-Mengajar Penggunaan Multimedia Akan Menjadikan KBM Lebih menarik Kegiatan Proses belajar Akan lebih menarik Mudah dipahami Dan lebih Holistik Sebab Penggunaan Unsur Multimedia Ini akan Merangsang Pemahaman Mahasiswa Hal ini Juga disebabkan Oleh indera Yang dipakai Ketika Kegiatan Proses belajar Ini Hampir seluruhnya Dipakai Khususnya Pendengaran Dan Penglihatan Kemudian Di bidang Kesehatan Penggunaan Multimedia Bisa kita cermati Dari Dunia Kesehatan Teknologi Yang diimbangi Dengan canggihnya Peralatan Pendokteran Kemudian Digabungkan Dengan Penggunaan Multimedia Ini sangat Membantu Dalam Mengetahui Atau Mendiagnosis Penyakit Yang diderita Seseorang Contohnya Apa Contohnya Adalah Teknologi USG USG ini Merupakan Sebuah teknik Diagnostik Pencitraan Menggunakan Suara Ultra Yang digunakan Untuk Mencitrakan Organ Internal Dan Petot Kemudian Salah Satu Contoh Penggunaan USG Ini Adalah Untuk Melihat Bagaimana Kondisi Bayi Pada Ibu Hamil Kemudian Sang Ibu Dapat Mengetahui Dan Melihat Kondisi Bayinya Baik Pribadi Raharja Mungkin Itu Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Satu Ini Jangan Lupa Untuk Terus Menyaksikan Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Tetap Semangat Saya Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh